. Tahukah Anda bahwa olahraga nasional Argentina adalah El Fato, yaitu olahraga yang terdiri dari 8 orang yang mencoba memasukkan bola kulit ke dalam ring? Selain itu, di Argentina terdapat gunung tertinggi, yaitu Gunung Aconcagua, yang terletak di pegunungan Andes sebelah barat laut Argentina, dekat perbatasan dengan Chile. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 6.960 meter di atas permukaan laut, menjadikannya gunung tertinggi di Amerika Selatan, dan juga gunung tertinggi di luar wilayah Asia. Jika Anda suka daging, Argentina adalah salah satu tempat terbaik untuk mencobanya. Seperti apa orang Argentina menjalani hidup? Apa kebiasaan mereka? Apa adat istiadat dan tradisi mereka? Nama, Argentina, berasal dari bahasa Latin, yaitu, Argentum, yang berarti, Perak. Nama tersebut diberikan kepada negara Argentina karena pada awal penjelajahan Eropa ke wilayah tersebut, menemukan banyak perak. Seiring waktu, nama Argentina digunakan untuk merujuk pada wilayah tersebut, dan secara harfiah berarti, tanah perak, atau, tanah dengan banyak perak. Argentina memiliki luas 2.780.400 km persegi, yang menjadikannya sebagai negara terluas kedua di benua Amerika Selatan, setelah berhasil. Argentina adalah salah satu negara dengan tingkat perceraian tertinggi di dunia. Dari setiap 100 pernikahan, antara usia 65 dan 78 tahun, berakhir dengan perceraian. Argentina berbagi air terjun Iguazu dengan berhasil. Ini merupakan air terjun yang terletak di perbatasan antara Argentina dan berhasil. Air terjun ini terdiri dari sekitar 275 anak sungai yang mengalir ke dalam sungai Iguazu. Paus Franciscus adalah orang Argentina dan non-Eropa pertama yang terpilih untuk posisi itu. Dia pernah bekerja sebagai tukang sapu dan asisten di laboratorium kimia saat remaja. Paus Franciscus juga pernah menjadi tukang pukul di sebuah klub malam di Buenos Aires. Pemain sepak bola Argentina, Diego Armando Maradona, dianggap sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa, dan terbaik di generasinya. Pejabat di Rosario, kampung halaman bintang sepak bola Argentina, Lionel Messi, telah melarang orang tua menamai anak-anak mereka, Messi, untuk menghindari kebingungan. Masa dari begitu banyak nama, Messi, untuk mengklaim haknya atas sebagian Antartika. Argentina mengirim seorang wanita hamil yang melahirkan manusia pertama yang lahir di sana. Di Argentina, saling menyapa dengan ciuman di pipi adalah hal yang umum, bahkan di kalangan pria. Tango adalah gaya musik dan tarian nasional Argentina. Tarian ini terkenal di seluruh dunia dan digambarkan sebagai, bercinta dalam posisi tegak. Gletser Perito Moreno di Patagonia adalah cadangan air tawar terbesar ketiga di dunia, dan salah satu tempat wisata alam terbesar di Argentina. Gletser ini masih terus bertambah panjangnya dan tidak mengalami penyusutan seperti kebanyakan gletser lainnya di dunia. Keunikan lain dari Gletser Perito Moreno adalah fenomena jatuhnya blok S yang besar yang jatuh ke danau Argentino yang ada di bawahnya. Ruptur ini menarik perhatian banyak pengunjung karena suaranya yang menggelegar dan pemandangan yang menakjubkan. Avenida 9 de Julio adalah salah satu jalan utama yang terletak di kota Buenos Aires, ibu kota Argentina. Jalan ini dinamai untuk menghormati tanggal 9 Juli 1816, ketika Argentina meraih kemerdekaannya dari Spanyol. Jalan ini memiliki lebar sekitar 140 meter dan dianggap sebagai salah satu jalan terlebar di dunia. Mait adalah salah satu minuman khas Argentina, dan negara-negara di sekitarnya, seperti Uruguay. Minuman ini dibuat dengan cara merendam daun-daun mate kering dalam air panas, kemudian diseduh dan diminum dengan sedotan khusus yang disebut, bombila. Di Argentina, terdapat antara 20 hingga 30 juta orang keturunan Italia, dan lebih dari 600 ribu warga negara Italia ini adalah populasi Italia terbesar kedua di luar Italia, setelah berhasil. Buenos Aires, ibu kota Argentina, memiliki 145 psikolog untuk setiap 100 ribu penduduk, lebih dari kota lain manapun di dunia. Olahraga lain yang menonjolkan orang Argentina adalah Polo. Negara ini adalah salah satu yang telah memenangkan juara piala dunia paling banyak, yaitu sebanyak lima kali. Di Provinsi Santa Cruz, Anda akan menemukan Cueva de las Manos, dengan seni gua yang berasal lebih dari 9 ribu tahun yang lalu. Di sini, Anda dapat menyaksikan lusinan cetakan tangan, dan kebanyakan dari tangan kiri. Gaucho adalah istilah yang merujuk kepada peternak-peternak di dataran luas Argentina, yang dikenal dengan keterampilan mereka dalam menggembalakan ternak, terutama sapi. Tradisi dan budaya gaucho telah menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas Argentina. Orang Argentina menyukai kroket kentang, yang mereka sebut, Nochi, dan mereka memiliki tradisi memakannya pada tanggal 29 setiap bulan. Selain itu, mereka menempatkan uang di bawah piring Elsie untuk menarik keberuntungan dan rezeki di bulan berikutnya. Nama wanita yang paling umum di Argentina adalah Sofia, Maria, dan Laura, sedangkan nama pria dominan adalah Gonzales, Rodriguez, dan Fernandez. Buenos Aires dianggap sebagai kota sastra oleh UNESCO, dan termasuk 10 kota teratas dengan toko buku terbanyak per kapita di dunia. Ada serbuan UFO di Argentina, tetapi ini bukan UFO sungguhan, melainkan pernak-pernik UFO para pencinta alien yang sedang mengikuti festival. Tetapi, label Monte Alien Festival ini telah berlangsung selama 10 tahun, dan menjadi tempat bagi mereka yang menyukai hal-hal bertema makhluk luar angkasa. Gaji TK di Argentina antara 7 juta hingga 32 juta rupiah per bulan, dan gaji maksimum bisa lebih tinggi dari ini, tergantung dengan pengalaman kerja dan masa jabatan. Gaji ini sudah termasuk upah dan tunjangan lainnya, seperti perumahan, transportasi, makan, dan lain-lain. Satu peso Argentina sama dengan 62,14 rupiah. Di Argentina, rata-rata wanita hidup hampir 7 tahun lebih lama daripada pria. Mereka bisa mencapai umur 80 tahun, sedangkan pria hanya mencapai 73 tahun. Lebih dari 45 juta orang Argentina, 51 persennya adalah wanita. Wanita Argentina termasuk yang paling cantik di planet ini, misalnya Carolina Ardoain, Valeria Masali Solari, atau Maria Eugenia Suarez. Salah satu keajaiban Argentina adalah Talampaya Canyon, sebuah kawasan geologis yang terletak di Provinsi Larioja. Tempat ini terbentuk selama jutaan tahun melalui erosi sungai di batuan merah dan pasir. Selain itu, beberapa fosil dinosaurus dan hewan prasejarah lainnya telah ditemukan di kawasan ini, yang ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2000. Ada sesuatu yang sangat langka di alam Argentina, air terjun ini terkenal karena keunikan dan keindahannya, dan posisinya yang melintasi sungai Uruguay secara horizontal, bukan vertikal. Air terjun ini memiliki tinggi hanya 10 meter, dan panjang 3 kilometer. Polar Grande adalah sebuah desa kecil di Provinsi Salta, Argentina. Desa ini terletak di dekat pegunungan Andes, dengan ketinggian sekitar 3.500 meter di atas permukaan laut, dan dikelilingi oleh pemandangan yang indah. Di sini, Anda dapat mengagumi pemandangan yang terlihat seperti film dari Mars, dan formasi batuan yang dibuat oleh bakteri. Salah satu kue paling populer di Argentina adalah Alfa Jores, terdiri dari dua kue kering yang terbuat dari tepung terigu, mentega, gula, dan telur. Di antara dua kue kering tersebut, biasanya diisi dengan selai karamel yang kental dan manis. Alfa Jores bisa ditemukan di toko roti, kafe, dan toko makanan di seluruh Argentina. Kue ini juga merupakan oleh-oleh yang populer di Argentina, dan sering dibeli sebagai hadiah. Kue ini menjadi simbol dari kue tradisional Argentina, dan jika Anda mengunjungi Argentina, mencoba adalah suatu keharusan untuk merasakan kue paling populer di negara ini. Di Argentina, ada makanan ringan untuk sore hari. Salah satunya adalah kruasang, sejenis roti yang berasal dari Perancis, dan biasanya terbuat dari adonan berlapis yang kaya mentega. Kruasang memiliki bentuk bulan sabit yang khas, dan seringkali disajikan sebagai sarapan atau camilan. Minuman nasional Argentina adalah anggur, terutama jenis Malbec. Negara ini adalah penghasil anggur terbesar kelima di dunia. La Ciuda de los Ninos, atau Kota Anak, di Argentina adalah sebuah kota yang dibuat seperti kota khusus untuk anak-anak. Jika Anda pernah mengunjungi Argentina, tinggalkan komentar Anda agar semakin banyak orang mengenal negara ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.